. Warga Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, digegerkan dengan peristiwa kebakaran yang mengakibatkan 3 rumah, 2 motor, dan 1 unit mobil ludes. Kapolres Alor, AKBP Supriyadi Rahman menuturkan motif kebakaran tersebut dikarenakan sang istri tidak terima mendapati rekening judi online suaminya. Peristiwa kebakaran tersebut diduga didalangi oleh HH, usia 35 tahun, yang membakar rumah dan suaminya yang berinisial M.A.W. Akibat peristiwa itu, M.A.W. mengalami luka bakar serius mencapai 80% dan masih menjalani perawatan intensif di RSUD Kalabahi. Kejadian berawal saat pelaku yang melihat penjual bensin dalam perjalanan pulang dan terpikir untuk membakar suaminya. Ia pun membeli BBM jenis Pertalait sebanyak 4 botol dan bertolak kekediaman mertuanya yang ia tinggali bersama sang suami. Setelah memastikan keberadaan suaminya di dalam rumah, pelaku pun menyiram korban dan seisi rumah dengan bensin dan membakar semuanya. Satuan Reskrim Polres Alor telah mengamankan barang bukti berupa grendel dan kunci slot bekas terbakar, 4 botol air kemasan dengan 2 diantaranya masih terisi bensin, dan pemantik gas warna biru. Atas tindakannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 187 ke 1 E dan 2 E KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!